Assalamualaikum sahabat online Kembali lagi di channel Bunda Nana Vlog Hai sahabat semua Apa kabarnya kalian hari ini Semoga kalian selalu dalam Keadaan yang sehat dan bahagia ya sahabat Di video kali ini Bunda Nana mau mengajak sahabat online Semua untuk Main-main air lagi Kami mau main-main air dimana ya Tonton videonya sampai selesai yuk Jadi ceritanya hari ini Bunda Nana bersama dengan anak-anak Bunda Nana, Mbak Naila dan Dek Nadia Juga beserta dengan keluarga ya Dan juga tetangga yang lainnya Kami mau mandi sungai Nah ini Salah satu sungai yang ada di Kampung Bunda Nana ya Yang ada di kepengeluan sungai Tapa Sungai ini namanya sungai kuning Kalau tempat kami sungai itu Biasa disebutnya sungi ya sahabat Kalau di tempat kalian sungai Biasanya disebut apa ya Tulis di kolom komentar Nah ini Bunda Nana bersama Dek Nadia Kami mulai njebur ya Di sini airnya itu jernih sekali loh Apalagi kalau habis turun hujan Walaupun airnya banyak Tapi paling dalam ini hanya Seleher orang tua saja ya Ini tidak terlalu tinggi airnya Jadi banyak anak-anak yang bermain Di tengah-tengah sungai ini Tidak apa-apa Karena ini tidak berbahaya loh sungainya Maka dari itu Sungai kuning ini selalu ramai Dikunjungi oleh orang-orang mandi Nah Sungai kuning ini juga Lokasinya sangat strategis ya sahabat Berada tepat di pinggir jalan Jadi kalau kami mandi-mandi itu Sering kalian melihat Kendaraan yang lewat Lalu lalang di Jembatan itu ya sahabat Tuh lihat kan Anak-anak banyak sekali Sungai kuning ini juga Tidak pernah sepi pengunjung ya Setiap sore Selalu ada aja anak-anak Yang datang untuk bermain air Dan mandi-mandi di sungai ini Karena sungainya tidak berbahaya ya Itu yang baju ungu ada Mbak Naila Dia mandi-mandi bersama dengan teman-temannya ya Nah disana itu kalian lihat kan Ada mobil truk besar Itu muatannya membawa buah kelapa sawit Karena mayoritasnya di daerah bunda nana itu Kebun kelapa sawit Jadi mobilnya besar-besar ya Yang bawa kelapa sawitnya seperti itu Nah ini lanjut ya Anak-anak mau mandi sungai lagi Di sebelah sana ini Terdapat anak laki-laki Yang sedang asik bermain Apa ya sahabat main tarjan-tarjanan Kalau dibilangnya itu Seperti itu Dengan pelepah kelapa sawit Mereka main ayun-ayunan Lalu njebur ke sungai ya Rasanya seru sekali Teringat masa kecil bunda nana dulu Bersama teman-teman Kalau waktu SMP dulu Kami sering pulang sekolah Mandi sungi Dan main gantung-gantungan Di pelepah pohon sawit Seperti itu Itu rasanya seru sekali loh sahabat Lihatlah sahabat Betapa bahagianya Anak-anak ini bermain air Ini semua anak-anak tetangga Bunda nana ya Orang-orang yang ada di kampung bunda nana Selain anak-anak Terdapat juga Orang-orang dewasa Yang mandi-mandi di sungai ini Semua kalangan bebas Boleh masuk di sini ya Yang penting dijaga Kebersihan dan kelestarian sungainya Nah ini ada dik Nadia Bersama dengan teman-temannya Bermain di pinggir-pinggir sungainya Seperti di pantai ya sahabat Hari ini cuacanya cerah sekali Walaupun cuacanya panas Tidak mengurangi rasa bahagia anak-anak ini Untuk bermain di sungai kuning ya sahabat Saya kurang tahu pasti Kenapa dahulunya sungai ini disebutnya sungai kuning Mungkin karena pasirnya itu berwarna kuning Jadi airnya kelihatan kuning ya Padahal aslinya airnya ini jernih sekali loh Di dalam sungai ini juga banyak ikannya Ikan kecil-kecil Kalau kami bilangnya ikan siluang Nah di sebelah sini ada rombongan kakak ipar saya Beserta dengan kepohonan saya Mereka juga asik bermain air ya Oh iya sahabat Kalian yang hadir hari ini berasal dari daerah mana saja Tulis di kolom komentar ya Dan ini seperti biasa Sahabat saya seri Beserta dengan anak-anaknya Menyusul datang kemari untuk mandi-mandi ya Cukup sekian ya video di channel Bunda Nana Vlog kali ini Semoga kalian terhibur ya sahabat Jangan lupa dukung channel Bunda Nana Vlog Dengan cara subscribe, like, komen, dan share di beranda kalian ya Agar channel Bunda Nana Vlog ini dapat berkembang Jangan lupa juga klik gambar loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Yang akan tayang di channel Bunda Nana Vlog Dan kepada sahabat Bunda Nana yang sudah subscribe Dan mendukung dalam bentuk apapun Bunda Nana ucapan Terima kasih banyak ya sahabat Semoga rezeki kalian melimpah Amin Cukup sekian ya Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih usually Terima kasih telah menonton!